Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Rahman Sabar Net pada kali ini kita akan membahas tips lagi ya tentang Adobe Premiere nah sekaliannya ini akan ada banyak sekali tips ya jadi ini bukan tutorial tapi tips nah tips bagaimana cara agar editan kamu itu menjadi lebih cepat sebenarnya tidak ada tips selain selain shortcut nah jadi kalian harus menghafal shortcut karena memang tidak ada teknik lain selain shortcut tersebut nah lalu dari mana kalian bisa belajar shortcut nah tidak usah jauh-jauh nah disini pada bagian ini kalian juga bisa langsung nah melihat shortcut yang ada misalnya disini dari beberapa fungsi yang biasa kalian gunakan kayak ini move tool V terus disini ada select forward tool A repo edit tool B terus ada razor tool razor tool yang biasa buat nge-cut itu ya jadi kalau misalnya kalian sudah punya ini nah T ini ini akan menjadi sangat mudah banget nah lalu untuk yang lain-lainnya dimana aku bisa belajar nah dari sini jadi edit terus disini ada keyboard shortcut nah disini ada banyak sekali shortcut yang ada dan kalian bisa rubah juga sesuai dengan layout yang biasa kalian gunakan misalnya kalian adalah mantan pengguna Final Cut Pro di Epo misalnya disini kalian bisa sesuaikan atau kalian dahulunya adalah pengguna Avid Media Composer atau kalian dulunya pengguna loyal dari Adobe Premiere Pro CS6 hmm kalian bisa langsung ubah ini seperti itu berdasarkan enaknya kalian dan disini kalian bisa lihat ini ada banyak sekali shortcut nah kalian bisa langsung hafalin aja disini hmm nah dan saya yakin disini kalian pasti akan bilang gini ngafalin segitu banyaknya shortcut itu gimana sih tuh yang aku ngapal kayak pelajaran IPSW ya orang-orang kodal hmm pasti kalau kalian bilang seperti itu ya yang bisa aku saranin adalah kalian hafalkan fungsi yang memang kalian biasa gunakan misalnya ini misalnya untuk memotong video biasanya untuk memotong video aku pakai CTRLK nah ini akan bisa langsung motong dan disini kita bisa lihat CTRLK itu apa hmm CTRLK at headkit sebenarnya kalian bisa memakai C seperti ini tetapi aku lebih enjoy CTRLK jadi disini lebih presisi set k k nah seperti itu langsung untuk delete nya biasanya klik seperti ini langsung aku tekan shift di keyboard shift langsung delete nah artinya apa shift langsung delete itu dia langsung ripple nah seperti ini sebenarnya ini bisa kita delete seperti ini delete ini butuh ripple delete tapi kalau misalnya kalian pakai shift delete kalian pakai shift delete itu akan langsung ripple sekaligus jadi itu menjadi lebih cepat ya kira-kira seperti itu paling aku biasanya mainnya CTRLK atau C bisa C V C V C T seperti itu C V CV CV C CT LK berarti C dan masih banyak lagi yang bisa kalian input sendiri seperti itu dan kalian bisa langsung pelajari lewat sini, gak usah jauh-jauh saya kira seperti itu untuk meningkatkan kecepatan editing kalian ya shortcut shortcut udah itu, titik sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax